Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat pagi, siang atau malam Pada para pendengar podcast Ibnu Abbas Alhamdulillah pada hari ini Kebetulan saat ini siang ya Ustadz Siang hari ini kami kedatangan Salah satu Ustadz besar Ustadz kafir Besar badannya Sama Ustadz Yaitu Ustadz Fawziladzim Insya Allah semua pendengar Seharusnya sudah tahu Apalagi beliau sudah banyak sekali menulis buku Alhamdulillah Dan juga pakar parenting Banyak untuk ukuran sekarang Tapi kalau dibandingkan dengan ulama dahulu Itu sangat sedikit Alhamdulillah pada siang hari ini Kita bisa bertemu dengan Ustadz Fawziladzim Dalam kajian parenting Ibnu Abbas Dan Insya Allah Di bulan Agustus ini Ada banyak sekali Topping Ustadz Apalagi Alhamdulillah Bulan Agustus itu terkenal dengan Bulan kemerdekaan Masya Allah Kalau misalnya kita tarik Pada zaman dulu Atau mungkin sebelum kemerdekaan Maka ada banyak sekali Pelajaran bisa kita ambil Sejarah Dan itu mengingatkan kita Pada peran dari para pemuda Peran dari para pemuda Para pemuda itu Ada disana kita ingat Ada sumpah pemuda Nama Indonesia sendiri Ini dirumuskan Diusulkan oleh orang-orang muda Kemudian kalau kita ingat Pada masa Perjuangan merebut kemerdekaan Maupun mempertahankan kemerdekaan Juga kita melihat Orang-orang muda Tidak sedikit diantara mereka Bahkan secara fisik itu sakit Contohnya Jenderal Sudirman Dan kalau kita tengok lagi Sejarah yang lebih jauh Misalnya berkenaan dengan Islam Maka kita juga mendapati Bahwa pencapaian-pencapaian besar itu Juga lebih banyak Lebih menonjol Dilakukan Dimotor Dikerakkan oleh pemuda Utuhat Konstantinia Yakni Dibebaskannya Konstantinopel Oleh Turki Usmani Juga oleh orang yang usianya Masih sangat muda Yang kemudian Kita mengenalnya Sebagai Al-Fatih Al-Fatih sebenarnya adalah gelar Dari Mehmet ya Mehmet Nah Betul sekali Ustadz Mengenai kemerdekaan ini Kan tadi sudah ditarik bahwasannya Banyak sekali peran pemuda Sahih Dan kebetulan Ustadz Di bukunya Inilah Dadaku ya Ustadz Betul Itu buku yang saya tulis Untuk Kemendikbud Sehingga sebenarnya Bukan karya Karya sendiri ya Saya dengan teman saya Dan pada akhirnya Itu merupakan karya kolektif Karena Itu direview oleh Tim ahli Dari Kemendikbud Pusat Tetapi Dari mana sih Ide Inilah Dadaku Karena itu berkenaan dengan Perkataan dari Ali bin Abi Talib Yang sangat Mashur Yang mana itu Perkataan dari Ali bin Abi Talib Itu berkenaan Dengan Kalau yang Mashur itu Ungkapannya adalah Lai salfata Mayakulu Kana Abi Wa inna malfata Mayakulu Haanadha Tetapi Kalau kita tengok lagi Ungkapan itu Sebenarnya Urutannya Bukan demikian Tetapi Inna Innalfata Mayakulu Haanadha Lai salfata Mayakulu Kana Abi Tapi yang Sendirung lebih popular Adalah yang pertama ya Kalau ungkapan Ungkapan asli Ali bin Abi Talib Yang kedua tadi Yakni sesungguhnya Innalfata Pemuda Men Sesiapa Ya kulu Yang berkata Haanadha Inilah dadaku Inilah diriku Inilah Saya siap untuk Mengambil tanggung jawab Lai salfata Dan bukan pemuda Bukan remaja Menya kulu Kana Abi Bukan pemuda Yang mengatakan Inilah bapakku Hari ini Situasinya terbalik Orang cenderung Mengandalkan orang tuanya Gitu ya Ada yang ikut lomba Orang tuanya Nggak nungguin Maka dia Ketika kalah Dia menyerahkan orang tuanya Ini semua Merupakan Pesoalan-pesoalan Yang tampaknya sepilih Tetapi Menandakan ada sesuatu Yang serius Terjadi Pemuda itu Yang sudah siap Mengambil tanggung jawab Dan kalau kita tengok Bahkan pemuda itu Usia pemuda itulah Mereka ini Usia yang Sudah Siap Untuk mengambil tanggung jawab Keluarga Sehingga seruannya Tapi kita bukan bahas Itu tentu saja ya Melainkan bahwa Sahabat itu memang Sangat penting Nah Perkenaan dengan itu Mari kita ingat Ada hal Ada beberapa hal Yang perlu kita siapkan Pada anak-anak kita Rangkaian Rangkaian Sebenarnya masih rangkaian Dari nasihat dari Ali bin Abi Talib R.A. tadi Tadi itu kan Kalimat berikutnya Kalimat yang mendahului adalah Kun ibna man syikta Jadilah Kamu itu jadi Anak siapapun Ya Yang kamu Apa namanya Yang kamu Yang kamu Gendaki Sudah terserah Kamu mau anaknya siapapun Mau anaknya Apa namanya Mau anaknya Bangsawan Mau anaknya siapapun Itu Wa'ik tasib Adaban Dan Usahakan Raihlah Dapatkan Peroleh Adab Kenapa? Karena kalau ini Kalau ini ada Maka Unik Ini akan Mencukupkan kamu Mahmuduh Apa namanya Keberuntungan Kemuliaan Keterpujian Apa namanya Pencapaian yang baik Gitu ya Yang Yang dengan itu Anin nasabi Yang itu dengan Jadi anin nasabi itu Berarti dia Sebenarnya Kalau ini ada Pada anak-anak kita Maka mereka itu bisa Meraih kesuksesan Meraih Meraih kejayaan Nah jadi anin nasab Dari Dari Ketergantungan Kepada nasab Kalau secara rikas adalah Jadilah Anak siapapun Yang kamu Kehendaki Dan Kejarlah Dapatkan Miliki Upayakan Agar ada Agar Engkau memiliki Adab Maka dengan itu Kamu akan Meraih keberhasilan Meraih kejayaan Yang itu Mencukupkan kamu Dari keturunan Maksudnya Jadi dari Perlunya Untuk memiliki Nasab-nasab yang Baik Bukan berarti Nasab itu Tidak perlu ya Tetapi Nasab itu Bukan penentu Paling pokok Yang paling menentukan Ialah adanya Adab Dan ini perlu Diupayakan oleh Yang bersangkutan Nah Kalau ini kita Kita tanamkan Pada anak-anak kita Anak-anak itu Memiliki Hal ini Dengan sangat kokoh Maka Dia itu Akan Akan Siap untuk Mengambil tanggung jawab Dan dari mana Kita mulai Dari mana kita Apa Menyiapkan Anak-anak kita itu Agar Dia itu Memiliki adab Yang baik Dan ini yang akan Menjamin Keberhasilannya Nah Masih berkenaan Dengan Nasab tadi Al-Bilal-Bilal-Bilal-Bilal-Bilal-Bilal-Bilal-Bilal-Bilal Al-Hasib Orang-orang yang berasal dari kalangan Yang terhormat Yang diperhitungkan Di sebuah tahun Nasabnya Keturunannya Bila Tanpa Kalau tidak memiliki Lisanin Lahu Wala Adab Jadi kalau Dia itu Tidak ada 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 Yang terhormat itu Kalau dia tidak memiliki Lisan Maksudnya tidak memiliki Lisan itu Apa ada Orang tidak punya Lisan itu Tidak punya lidah Iya Tapi maknanya Kayak gendul Orang tidak punya otak Apa ada Orang tidak punya otak Pasti punya Tetapi maknanya Adalah Lisannya itu Tidak baik Lisannya itu Tidak Tidak terpuji Tidak terpuji Dan juga Tidak punya Adab Apa ada Orang tidak punya Adab Ada Pada dasarnya Tidak ada Yang ada Yang ada adalah Orang yang adabnya Jelek Remaja Pemuda Anak-anak Bahkan adabnya Jelek Tapi adabnya Ada tidak Ya ada Tapi adabnya Jelek Itu persis seperti orang Yang dibilang itu Oh tidak punya otak Oh tidak punya mata Apa ada Orang yang tidak punya mata Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang ada adalah Orang yang entah matanya Buta Tidak ada Kecuali Kalau tidak Kecelakaan Kecelakaan Nah makna Dari ungkapan tadi Adalah Falaysayuni Dan tidak Berguna itu Al-Hasib Apa namanya Nasabnya itu Apa Falaysayuni Al-Hasib Nisbah tahu Nasabnya itu Jika tidak punya Lisan dan tidak punya Adab Oh iya Masya Allah Nah Sedemikian pentingnya Bertutur yang baik Bertutur yang baik Berbicara yang baik Sampai-sampai Hajjaj bin Yusuf Al-Faqofi Suatu ketika Pernah Menyampaikan Menyampaikan Ajarilah Anak-anak kalian Itu Alimu Auladakum Adab Jadi Ajarkanlah Anak-anak kalian Itu Adab Maksudnya Adab disini Bukan Tata kerama Melainkan Susastra Demi Allah Seandainya Bukan karena Kefasihan mereka Jadi ceritanya Waktu itu Hajjaj bin Yusuf Al-Faqofi Ini hampir Membunuh Beberapa Orang pemuda Lalu mereka Bertutur dengan Sangat baik Dan Hajjaj bin Yusuf Al-Faqofi Sangat terkesan Kemudian setelah Mereka dibiarkan pergi Lalu kemudian Pengawalnya menyampaikan Mereka itu bukan Anak-anak bangsawan Mereka itu Anak-anak orang-orang Remeh Sebutkan begitu Lalu Lalu dia mengatakan Tadi Hajjaj bin Yusuf Al-Faqofi Hajjaj bin Yusuf Al-Faqofi Ini kan kita Mengenal bahwa Ada sedikit Tragedi Kejamnya Luar biasa Di luar jasanya Yang besar Sehingga kita Dimudahkan Sekarang ini Untuk belajar Al-Quran Al-Gharim Itu sangat Dipengaruhi Sangat Sangat besar Jasa dari Hajjaj bin Yusuf Al-Faqofi Nah Dari sana kemudian Hajjaj bin Yusuf Al-Faqofi Menegaskan Alimu Auladakum Adab Jadi Auladakum Adab Didikkanlah kepada Anak-anak kalian Itu adab Tutur kata yang baik Tutur kata yang baik Jadi sastra itu kan Istana juga adab juga Nah Demi Allah Seandainya Bukan karena Kefasihan mereka Maka sudah Kupenggal Kupenggal Leher mereka itu Masya Allah Ini Ini sebuah Sebuah Pelajaran yang Sangat besar Nah Ada pada perkataan Hajjaj bin Yusuf Al-Faqofi Itu Maknanya sastra Bagaimana Bagaimana Merangkai Merangkai Kalimat-kalimat Menjadi kalimat-kalimat Yang baik Yang penuh Penuh makna Kalimatnya ringkas Tapi maknanya luas Kalimatnya ringan Tapi maknanya berat Kalimatnya Enak didengar Tapi maknanya mendalam Gitu ya Nah ini ada pada Sastra Dan sesungguhnya Ada dalam makna Tata kerama itu Dalam makna Apa namanya Kesusilaan Etika Itu sangat Dipengaruhi oleh Tutur kata yang Baik Sebagaimana Baik buruknya Kondisi anak Kaitannya dengan Al-Fitrah Imma Imma Menjelaskan Pandai menjelaskan Pandai memberikan Apa namanya Menyampaikan dengan Baik Menarik Dalam Hadis yang lain Nabi Muhammad Sallallahu M.A.W. Bersabda Kullu mauluddin Sallallahu Menerangkan bahwa Makna dari Abbaru'an Lisanuhu itu Merujuk pada Usia 7 tahun Fa'idha Abbaru'an Lisanuhu tadi ya Imma Awal Yang sangat Menentukan Apakah Anak itu Akan lebih mudah Untuk diajak bicara Anak itu Akan lebih mudah Untuk menyampaikan Isi hatinya Anak itu Akan lebih siap Mengambil tanggung jawab Anak itu Akan lebih siap Untuk bergerak Itu Kunci pokoknya Ada pada Tutur kata yang baik Oh Insya Allah Ya Dan Dan Tutur kata Itulah yang menjadi Kunci Menjadi Penakar Untuk menjadi Alat ukur Menjadi Indikator Imma Syakiran Wa imma Kafuroh Nah Lisan yang baik itu Juga memudahkan Terbentuknya Himma Himma itu Apa ya Saya sering Keselutan juga Untuk memaknai Karena Dari kan cita-cita Juga enggak Lebih dekat Kepada motivasi Sebenarnya Karena Himma itu Bukan cuma Bersemangat saja Kalau semangat saja Itu masih ada Kata-kata lain Yang juga ada Kandungan semangatnya Nah Ulul himma Itu merupakan Satu dari dua hal Sesudah iman Yang menentukan Baik Buruknya Akhlak Seseorang itu Seseorang itu Akan mau gigi Atau tidak Berusaha Sangat dipengaruhi Dua hal itu Dua hal itu Apa Khusuknya jiwa Khusuknya Hawa nafsu Artinya Jiwanya itu Tidak menginginkan Hal-hal yang Neko-neko Gitu ya Tetapi Hal-hal yang penting-penting Saja Dan Ulul himma Ini sebagaimana Perkataan dari Ibu Nukhayim Al-Jawziyah Yang beliau mengatakan Merangkum dengan Sangat indah Saya katakan merangkum Karena nanti ada Banyak hadis-hadis Yang menunjukkan Hal tersebut ya Redaksinya tentu saja Tidak sama Yang mana itu Perkataan dari Ibu Nukhayim Al-Jawziyah Faman'alat himmatuh Barang siapa yang Himahnya itu Apa namanya Tinggi Wakhusha'at nafsu Dan Khusuk Jiwanya Khusuk hawa nafsunya itu Maka dia telah Memiliki Segala akhlak Yang baik Segala akhlak Terpuji Segala akhlak Mulia Anak itu Apapun keadaannya Sepuruh apapun Pada awalnya Tetapi Kalau dua hal ini Terkumpul Dua hal ini terkumpul Maka Dia akan Memiliki Segala akhlak Yang baik Akhlak yang mulia Jadi misalnya Anak awalnya Tidak karu-karuan Atau orang Orang dewasa Tatonya Kiri Kanan Depan Belakang Misalnya Tapi begitu Dua hal ini ada Maka satu persatu Akhlak buruknya Lepas Akhlak buruk itu Nantinya macam-macam Mengganggu orang Ketergantungan pada orang lain Dan lain-lain Sebaliknya Sebaliknya Segala akhlak baik Satu persatu Akan melakukan pada dirinya Mau gigih berusaha Tidak mudah putus asa Itu sebagian dari hal-hal yang Baik Hari ini Kenapa kita mendapati Anak-anak yang Rapuh jiwanya Ada hal sedikit Dia mengeluh Tidak sama sedikit Dengan temannya Dia merasa Berkeping-keping Insecure Kenapa si Insecure Karena Ada sesuatu yang salah Di sana Ada sesuatu yang salah Nah Agar anak-anak itu Lebih aman dari hal tersebut Agar anak-anak itu Lebih baik dari hal tersebut Maka sungguh-sungguh Diperlukan Anak-anak itu Memiliki Himmah yang tinggi Uluwul himmah Himmah aliyah Dan Jiwa yang khusus Waman danat himmat Dan barang siapa Yang himmahnya cedek Yang diangan-angankan Hal sepilih-sepilih Yang difikirkan Hal yang remeh-remeh Mudah sekali terbawa oleh tren Mudah sekali terbawa oleh Yang sedang viral Kepunya dengan hal begitu Sangat tinggi Sehingga tidak menyibukkan diri Dengan ilmu Wata'at nafsu Dan hawa nafsu Yang melambung tinggi Ittasafabikul Lihulukin radhir Maka dia telah memiliki Segala akhlak yang Hulukin radhir Akhlak yang Rendah akhlak Yang tercelak Akhlak yang hina Mungkin pada awalnya Dia baik Dia mungkin sudah memiliki Hafalan Al-Quran Entah berapa juz Atau bahkan sudah Sempurna Tetapi ketika Dua hal ini Menjangkiti Dan dia membiarkan itu Menguasai dirinya Maka Daya juangnya Akan melemah Tidak lagi Mau bersungguh-sungguh Nah karena itulah penting sekali Untuk menjaga Niat Menjaga motivasi Anak-anak ketika Termasuk ketika Menghafalkan Al-Quran Ada satu kasus Bukan di sini ya Jadi anaknya ini Di target Dan fokusnya Mempada menghafal Sudah Anak kita akan menyampaikan sesuatu Pokoknya Kalau kamu sudah selesai Kamu sudah Wish Minta apapun Memakasih Habis itu Setelah kamu Sebagai reward berarti Sebagai reward dan sebagai tujuan Sebagai tujuan Nah begitu Anak selesai Hafalan 30 Just minta iPhone iPhone yang terbaik saat itu Mungkin 28 juta Atau berapa Saya kurang paham Isi informasi Saya dapatkan demikian Nah setelah itu Anak betul-betul Sudah tidak mau Tidak mau lagi Bertekun-tekun Dengan Hafalan Kenapa? Karena sudah tercapai Sarat untuk mendapatkannya Nah Berarti yang salah dimana? Yang salah bukan menghafalnya Yang salah itu adalah niatnya Yang salah itu adalah himahnya Motivasinya Walaupun tadi motivasi Walaupun tadi itu menghafalkan Tetapi himahnya itu Himah yang Dunul himah Himah yang Apa Ceteknya himah Maka Ditambah lagi dengan Hawa nafsu yang melambung tinggi Maka 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 dia telah memiliki Segala akhlak yang Apa namanya Yang rendah Yang tercelah Padahal tampaknya Gagetannya kan baik sekali Masya Allah Nah Jika untuk urusan itu saja sudah Apa namanya Sudah lemah Lalu bagaimana Anak itu akan bisa Menjadi Sosok Menjadi orang yang Lebih siap untuk mengambil tanggung jawab Maka Karena itulah Kita perlu Berusaha menjauhkan Anak-anak kita Termasuk diri kita Dari dua keburukan Yang merusak himah Apa itu yang merusak himah Kita perlu menjauhkan Dari Hal-hal yang Melambungkan Hawa nafsu Apa itu Yang pertama itu disebut sebagai Saf Saf itu adalah Keadaan Akal yang pasif Akal yang Hanya menyerap Saja Sehingga Karena itu gak boleh Anak kita itu Seperti gelas kosong Tidak Kita itu bukan gelas Kita itu kan Gak boleh mengikuti Tanpa ilmu Oh iya Iya itu Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Anak-anak akan bisa Menjaga dirinya Dari Dari Apa namanya Dari Agar terselamatkan Sehingga tidak mengikuti Apa-apa yang dia tidak Kata ilmunya Yang Allah ta'ala Perintahkan dengan Sangat jelas Wala Takfu Malaysa Lagabihi Ilm Gimana bisa mengamalkan itu Kalau Akalnya pasif Ikut saja Ikut training Gelasnya Dikosongkan Bukan gelas Kemampuan Anak kita itu Bukan gelas Dia Dia harus menyadari Bahwa Sesungguhnya Pendengaran Dan penglihatan Walfu'ad Dan hati Itu semua Akan dimintai Tahun jawaban Seluruhnya Kulu Itu akan dimintai Tahun jawaban Tetapi Kesadaran itu Akan sulit terwujud Akan sulit untuk dimiliki oleh anak Anak akan meremehkan Anak akan menganggap rendah Anak tidak bisa betul-betul Apa namanya itu ya Kalau bahasa Indonesia saya Belum dapat Kalau bahasa Jawa itu ngeriga Anak Belum bisa betul-betul tergerak Kalau dia itu Membiarkan akalnya pasif Ikut saja Ini disebut sebagai Saf Akalnya pasif Ya Yakni akal hanya Mendapatkan limpahan Dari juruan gagasan Atau bahkan Sekedar angan-angan Dari orang lain Ada sesuatu Tidak di cek Agar benar-benar ilmunya Pokoknya Kalau ada Akal mendapatkan Real source Atau Video-video pendek Atau broadcast Udah langsung dipercaya saja Berarti lebih banyak Menerima ya Jadi bukan Kritis gitu ya Bukan kritis Iya Sementara kan kita itu Tidak boleh Hanya nerima saja Hanya nerima saja Apalagi Buat santri Ibn Abbas Kok begitu Ibn Abbas Ibn Abbas Itu kan pernah ditanya Gimana caranya Kok bisa dapat ilmu Kayak gitu Ini Ibn Abbas Itu kan didoakan Secara khusul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Faqihu Fiddin Wa'alim Hu ta'wil Tapi Masya Allah Menarik sekali Ternyata itu bukan Kok langsung Digucurkan ke dalam Dirinya Tidak Nah ketika ditanya Ketika ditanya Oleh para sohabat Yang lain Dengan cara apa Maka beliau Mengatakan Bilisanin Sa'ulin Wa'qul bin Akulin Dengan lisan Yang banyak bertanya Wa'qul bin Akulin Dan hati yang berakal Maksudnya hati yang berakal Itu hati yang Hati yang memanfaatkan Mengoptimalkan Mendayagunakan Akalnya dengan optimal Sehingga karena itu Lagi-lagi Tidak boleh jadi gelas kosong Ada perkataan Dia harus mencernak dulu Dia harus mengkritisi dulu Ini benar enggak? Ini benar enggak? Ada alat ukurnya Ada tolak ukurnya Apa? Din ini agama ini Nah Anak kita tidak bisa seperti itu Kalau caranya beragama Caranya mendapatkan ilmu Itu tidak tertib Tertib Nah Nah Bahkan andai kata sebelumnya Sudah tertib Begitu anak itu Terjatuh kepada sahaf Nah kalau kemudian Anak Terus mentelengin Terus gini ya Asik Terus Scroll 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 Jadi Dalam sehari Entah scrollnya berapa Jam Terus Gini Terus ya Nah Lalu apa yang terjadi Apa yang terjadi? Kan berarti hanya menyerap saja Menyerap 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 Yang menjadi perhatian Itu saf-saf 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 Nanti hadisnya sangat banyak Yang membenci Saf-saf Inna Allah Nanti ada lagi hadis Dan macam-macam itu Tapi ujungnya sama Dan Allah itu membenci Saf-saf Lalu saf-saf itu apa? Segala hal yang bertentangan Dengan yang disebutkan Pertama kali tadi Innallaha karim Sungguhnya Allah itu maha mulia Maha dermawan Apa namanya? Yuhibbul kiram Mencintai kemuliaan Wayuhibbu dan mencintai ma'alil akhlak Dan mencintai akhlak yang tinggi Akhlak yang luhur Lalu Apa namanya? Wayakraw saf-saf Berarti Ini Dua Secara umum Biasanya ulama mengatakan Bahwa saf-saf itu lawan kata dari Al-ma'ali wal-ma'karim Al-ma'ali itu berbagai bentuk Keluhuran-keluhuran Al-ma'karim berbagai bentuk Kemuliaan-kemuliaan Nah Ini yang perlu menjadi Perbincangan Perhatian sehari-hari Yang dibahas itu Hal-hal yang mulia Hal-hal yang luhur Hal-hal yang Baik Nah Jadi Saf-saf itu asal katanya Bermakna Tepung yang diterbangkan Angin Angin kecil Sehingga tidak masuk ke tempat penampungan Ayaan ketika orang Apa Mengayak tepung ya Keluar Kira-kira diambil gak? Yang terbang-terbang Terbang aja Iya Jatuh ke keset Jatuh ke lantai Kan gak diambil Yang kedua Debu yang menempel Di alas kaki Saat kita berjalan Nah itulah Yang disebut Saf-saf Nah Perkataan Atau tindakan Atau perbuatan Disebut Saf-saf itu Apabila Pekerjaannya Asal-asalan Nah karena itu Anak-anak itu Harus ditempang Ngerjakan tugas Dari awal Masuk SMP Masuk SMA Itu harus disiapkan Sikap Rasa mentalnya itu Kalau saya kadang Mengistilahkan itu If the best is excellent Good is not enough Kalau mampu melakukan yang terbaik Gak cukup Sekedar Baik saja Nah Jadi Apa-apa itu kan Sudah bagus Orang juga gak tahu Itu berarti dia Walaupun mungkin Saat itu Pekerjaan dia terbaik Dibanding yang lainnya Tapi itu merupakan Sikap Saf-saf Sebaliknya Mungkin ada anak Yang berusaha dengan Sungguh-sungguh Sudah seoptimal mungkin Ternyata Dari 100 anak Dia berada di Peringkat ke 27 Atau ke 18 Itu ya Ya Menonjol Enggak Paling parah Juga Enggak Tapi dia bersungguh-sungguh Maka Walaupun dia itu Pencapaiannya Bukan pencapaian yang terbaik Tetapi Dia Bukannya termasuk Saf-saf Yang dia kerjakan itu Bukan Saf-saf Nah Ini Tampaknya sepele Tetapi nanti Akan sangat berpengaruh Di waktu-waktu yang akan datang Kalau kita tengok Pada Pada Jenderal Sudirman Di buku itu saya ceritakan Masuk Termasuk cerita utama Ya Paling pertama Paling pertama Nah Jenderal Sudirman itu Apa ya Bisa lari Enggak Enggak Tetapi Ketika Seseorang itu Meliki Uluwul himmah Senantias yang diperhatikan adalah Al-Ma'ali wal-makarim Maka Kata-katanya Jauh lebih menggerakkan Kembali lagi kan Di awal tadi Mengenai Kata-kata Jadi mohon maaf Kalau di awal-awal tadi Masih belum Jun in ini Karena tadi Baru Nyampe dari Jogja Langsung Bincang ya Tapi Mudah-mudahan ini Apa namanya Menjadi Menjadi Pelajaran kepada kita Listen 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 Bukan sibuk Dengan kalimat-kalimat Bersanjak Yang bisa enak Didengar rimanya Bukan sibuk Dengan menggunakan Kalimat-kalimat Yang terasa Mempastis Bahkan Kalau kita ingat Di antara Hal-hal yang bisa Merusak Kemuliaan Seseorang Ialah Rotona Omar Ibn Khut Sangat benci Dengan Rotona Dan melarang kita Belajar Rotona Rotona itu apa Rotona itu Makna asalnya Bahasa asing Bukan berarti Kita gak boleh Belajar bahasa asing Tidak Sama sekali tidak Bahkan Kalau perlu Kita itu Lebih menguasai Dibanding penduduk asli Pengguna asli Misalnya bahasa Inggris Apakah orang Inggris Itu semua Alibasa Inggris Enggak Kalau perlu Kita itu Lebih baik Tetapi Maknanya Adalah Hendaklah Kita itu Tidak menjadi Orang yang Berbangga-bangga Dengan bahasa asing Berbangga-bangga Itu belum bisa Ada orang yang Dikit-dikit Pakai bahasa Inggris Dikit-dikit Pakai bahasa Inggris Salah Kayak Jaksel itu Apa itu Bahasa Jaksel Biasanya Kalau tren orang sekarang itu Anak-anak Jaksel itu Biasanya pakai Potongan-potongan Bahasa Inggris Kayak Witches Dan sebagainya Nah Ya itu Sebagian diantaranya Tapi ada lagi Yang judulnya Bahkan Bahkan Beberapa sekolah itu Terkena Judul acara Pakai bahasa Inggris Tetapi Kalau kita lihat Ini susunannya Salah Bahkan Adanya Kosa katanya Salah Itu ngeri lagi Misalnya Suatu saat Saya melihat Saya sedih Kenapa Judul acara Maunya mengembangkan Potensi Anak Tapi potensi Itu bukan Diterus dengan Potensi Bahasa Inggrisnya Potensi Bukan potensi Bukan P-O-T-E-N-C-Y Nah kalau P-O-T-E-N-C-Y Ini wangeri lagi kan Nah tapi Satu sekali lagi ya Nah Jadi Umar Ibn Khotab Beraturuhan Melarang Rotona Karena dari Rotona Itu Pintu awal Ini kalau Saya ambil Sebagai pelajarannya Keterjajahan Manusia Dan Secara bahasa Menjadikan Keterjajahan Manusia Secara istilah Saya Di Satu Nomor saya Saya pernah pakai Profile picture Untuk WA-nya ya Apa namanya Gambar PP Itu Ini Terelahkan pakai Bahasa ini Sekarang sudah menjadi Seperti umum ya Gambar PP-nya apa Oh Poto profile Ya Padahal gambar PP itu kan Berarti PP-nya sendiri sudah gambar ya Wah Oke Jadi double makna Iya Sekolahnya di mana Di madrasah Ini Alak Lihat Itu saya tulis Cover buku Harbul mustolahat Perang istilah Dihalalkannya Homer Dihalalkannya Zinah Dan lain-lain Itu Perzinaan itu Pintunya adalah Perubahan Perubahan Pada mustolahat Pada peristilahan Kalau peristilahan Kita sudah Beliot Sudah berubah Sedikit-sedikit Pakai bahasa asing Pakai bahasa Inggris Atau bahasa yang lainnya Maka berikutnya lagi Akan mudah terjatuh Kepada Keterjajahan Secara pikiran Dan kalau kita melihat Sejarah Tidaklah Negeri-negeri muslim Itu jatuh Kecuali di awal Dari keterjajahan Pikiran Keterjajahan Pemahaman Dan inilah yang sekarang Kita khawatirkan Dengan Muslimin Dan secara umum Generasi kita Di zaman kita ini Di negeri kita ini Nah Jadi Kita kembali lagi Pada saf-saf Mengibukkan diri Dengan pekerjaan Ataupun perkataan Yang remeh-teme Yang sia-sia Yang tidak bermakna Itu juga termasuk Saf-saf Kemudian yang kedua Sibuk dengan yang Seolah-olah Biar dianggap Punya sesuatu Sampai tempoh hari Ada Apa Penjualan Take iPhone Ya iPhone palsu Dan itu dijual Secara sadar Harganya murah meriah Di sini Bukan Bukan iPhone Tetapi Covernya Tampilannya Seperti iPhone Nah Saya bukan Hendak Memuji Salah produk Tetapi Gejala itu Menandakan Gejala merebaknya Penyakit Saf-saf Saf-saf itu Apa namanya Keburukannya Orangnya Tersebut sebagai Musaf-saf Musaf-saf Jadi ada orang yang misalnya Sewa mobil satu bulan Mobil mewah Kenapa Atau tiga bulan Agar terkesan sebagai orang yang Berpunya Orang yang kaya Atau ketika ada acara Bukan Karena sedang memerlukan Misalnya Kalau seseorang misalnya Punyanya mobil yang Kecil Katakanlah Kayak Xenia Avan Satu yang seukuran dengan itu Lalu dia Tidak bergenjauh Dan perlu kenyamanan Sebenarnya keluarga yang banyak Lalu sewa mobil yang besar dan nyaman Itu bukan Saf-saf Orangnya bukan Musaf-saf Tapi kalau dia Sewa mobil Agar terkesan Hebat Terkesan wah Biar dianggap kaya Itulah Musaf-saf Orangnya Musaf-saf itu Berarti sekarang Kalau Saf-saf itu Lebih ke arah FOMO Fear of missing out Ngikuti tren Gimana itu Kalau FOMO itu Bahasa sekarang Jadi mengikuti trennya ada Misalnya Yang tadi Yang usah sampaikan Jadi kalau misalnya Ada orang pengen iPhone Pokoknya Aku pengen iPhone Meskipun Itu menggunakan Barang palsu Dan sebagainya Atau mungkin juga Orang itu Oh ini loh Teman-teman saya Trennya sekarang itu Pakai mobil yang Sangat bagus gitu Itu jadi Pengen gitu Untuk kesana Iya Mampu saja itu Saf-saf Apalagi gak mampu Dia punya Beli itu ya bisa Tapi sebenarnya Ini hanya untuk gaya-gayaan Bukan karena Dia memerlukan Itu poinnya ya Sama tadi Orang saya mobil itu Gak salah Gak dosa Itu bukan Saf-saf Kalau memang Ada keperluannya Tapi kalau Hanya agar terkesan Maka itu Saf-saf Dan Saf-saf itu Merusak Kalau orang itu Apalagi anak muda Terkena penyakit Saf-saf ini Sampai berkarat Penyakit Saf-safnya Bagaimana Kita akan dapat Mengharapkan Dia itu Meliki daya juang Yang sangat tinggi Mampu menghadapi Kesulitan Mampu menghadapi Benturan-benturan Padahal Menghadapi benturan Menghadapi kesulitan Itu merupakan Pintu kebaikan Kok Pintu kebaikan Rasulullah Muhammad S.A.W. bersabda Man yurdillahu bihi khairan Yusib minhu Padang siapa yang Allah Ta'ala Gendaki kebaikan-baikinnya Maka Allah Ta'ala Berikan Musibah Kepadanya Ujian Kesulitan Apa namanya Ketantangan-tantangan Hambatan-hambatan Jadi kesukaran-kesukaran Ini akan Menjadikan Seseorang itu Dapat mencapai Level yang baik Dengan musibah Jadi berpikir Sehingga Ini memahamkan kita Pada hadis yang lain Anak yang Pertanya Loh Kan hadisnya Tidak begitu Iya Yang lain adalah Man yurdillahu bihi khairan Yufaktihu fiddin Padang siapa yang Allah Ta'ala Gendaki kebaikan-baginya Yufaktihu fiddin Maka Allah Fakirkan Dia dalam mahkamah Ketika orang Mengalami musibah Menghadapinya Dengan baik Dia memikirkan Bukan tenggelam Kepada masa lalu Karena itu Kalau pemuda kita Remaja kita Itu dibekali Betul dengan Sikap-sikap dasar Sebagai seorang muslim Itu Sebagai seorang mu'min Maka insya Allah Dia menjadi Remaja Menjadi pemuda Yang selalu Auto move on Tadi ketika saya kesini Saya Karena Terkait dengan Perbinjangan kita Saya sempat Bikin postingan Di medsos ya Tentang Auto move on Seorang mu'min Auto move on Orang berliman Kenapa Kalau orang itu Memegangi betul Ini bekal-bekal penting Yang perlu kita berikan Maka Ada kesulitan Apapun itu Andaikan Telah melakukan Sesuatu yang Keliru Dia tidak sibuk Dengan Law Seandainya Aku melakukan Ini dan begini Maka pastikan Begini Kenapa Karena dilarang Karena dilarang Nabi Muhammad SAW Memberikan larangan Sangat jelas Terima kasih Allah wa masha'afa ala dan apa yang Allah tak agadaki itulah yang terjadi fa'inna lau karena sungguhnya kata lau itu taftahu amal syaitan membuka pintu amalan syaitan pintu amalan syaitan itu apa? akhirnya orang menjadi sibuk gimana mengobati luka masa lalu ini semua hal-hal yang merapuhkan nah jika dua hal tersebut diperhatikan menjauhi saf menjauhi saf-saf lisannya dijaga lisannya dididik sehingga mengucapkan hanya urusan-urusan yang al-ma'ali wal-makarim bukan hanya tidak mengucapkan hal yang buruk ingat tadi poinnya al-ma'ali wal-makarim bukan hanya tidak menghindari ngomong yang buruk cari yang tinggi dan mulia iya karena itulah saya sering mengatakan kita itu mestinya cara berpikirnya bukan melahirkan generasi yang tidak-tidak maka buku itu nanti bisa di download ya nanti ada linknya gitu di buku itu saya lebih mengajak pemuda mengajak remaja anak-anak SMP SMA itu inilah dadaku inilah aku inilah aku it's me inilah inilah saya nanti di buku yang lain saya siapkan untuk anak SD kelas 5 kelas 6 sampai kelas 1-2 itu bagaimana mereka memiliki orientasi menikah semenjak usaha yang sangat awal sehingga kalau anak itu anak di usaha yang sangat dini sudah berpikir sudah memiliki orientasi menikah insyaallah mereka itu tidak berpikir tentang pacaran jadi menjadi perhatian kita bukan tidak boleh pacaran tidak boleh pacaran tidak boleh pacaran bukan makanya saya bilang orientasi kita itu tidaklah bukan melahirkan generasi yang tidak-tidak tidak pacaran tidak narkoba tidak merokok tidak minum homer tapi juga tidak belajar ya itu tidak produktif kan nah tapi kita itu perlu melahirkan generasi yang yang di yang dikatakan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Talib itu kan lanjutkan dari ungkapan tadi innal fada men yakulu ha'anadha jadi sesungguhnya pemuda itu adalah man saya tegaskan man itu agak lebih apa namanya kerasa man sesiapa yakulu ha'anadha yang berkata inilah aku bukan sombong tetapi kesiapan untuk mengambil tanggung jawab bukan dikit-dikit mama bukan dikit-dikit ayah beliin iphone dong bukan lay salvatah dan bukan pemuda aku pemuda kok kayak gitu maya kulu kanapi inilah bapakku yang berkata inilah bapakku bukan pemuda kayak gitu tapi tapi apakah siap anak-anak seperti itu tidak kecuali kalau sudah ditata orientasinya sudah dibangun sikapnya tadi ini ya nah inilah yang sangat mempengaruhi pemuda itu remaja itu akan memiliki kesungguhan atau tidak sementara kesungguhan kedekunan kemauan kuat daya juang yang tinggi kesiapan untuk terhempas bangkit lagi merupakan penentu kemuliaan dan keberhasilan bukan bakat bukan bakat saya beberapa waktu lalu membaca tulisan menarik itu why potential is much more important than talent jadi kenapa potensi itu jauh lebih penting daripada bakat nah diantara poin-poin pentingnya ialah bahwa kerja keras resilient apa namanya daya tahan mental itu yang jauh lebih menentukan anak anak punya bakat besar gak mau gigih gagal sekali sudah berkeping-keping sulit diharapkan untuk sukses perlu terus-menerus didorong ya didorong perlu didorong padahal harusnya dia itu bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri kalau anak itu sudah memiliki sudah tergerak dalam dirinya dicegah pun selama dicegahnya ini bukan mencegah keburukan ada hambatan pun ada tantangan pun ya dia tetap akan sanggup menghadapi itu nah dalam hal ini mengingatkan kita kepada syair ya syair ini lagi-lagi kalau kita dulu pernah belajar itu menjadi akrab saya tadi masih perlu apa namanya menyegarkan kembali betapa banyak orang-orang biasa abdin itu orang-orang kalau pakai bahasa kasat rendahan iya budak kasarnya gitu orang-orang biasa tetapi mereka itu bisa mencapai kedudukan makam mahuran kedudukan yang mulia dan itu karena ketekunannya wakam hurrun yakumu makam abdin tapi berapa banyak juga anak-anaknya orang mulia fasilitas kumplit lengkap nasabnya bukan main kedudukan sosialnya menakjubkan tetapi mereka menjadi hina menjadi rendah karena ibarat ayam itu ayam potong hanya dikasih fasilitas saja dimanjakan sehingga mereka malas dan karena itu mereka menjadi tidak berdaya tidak berdaya insyaallah nah inilah kedudukan apa namanya masa-masa yang sangat penting masa muda itu masa yang bukan main itu dan masa muda itu tidaklah kita persiapkan andai kata waktu kita ini memungkinkan dan andai kata cuma karena Ibu Noapas ini tingkat SLTB SLTA ya maka maka akan lebih enak kalau berbicara itu dari masa usia-usia awal sejak usia 2 tahun karena mestinya remaja itu begitu mereka itu sudah sudah mencapai usia al-hulum ya itu ya pada saat yang sama dia itu juga sudah memasuki usia dimana diajak bisa diajak berusaha bersama diajak mikir ya dan usaha bersama ingat ayat berkenaan dengan Nabi Allah Ismail AS ketika mau tidak disembeli itu wabala roma'ahu saya wabala roma'ahu saya artinya sudah dapat diusaha diajak berusaha bersama-sama sehingga dari sini kita sudah memahami bahwa pada saat itu Nabi Ismail AS bukan anak kecil sudah bisa diajak berusaha dan sudah balik tapi kalau ini kalau ini tidak disiapkan dari awal maka remaja bukan menjadi masa ketika anak itu sedang tenang-tenangnya bukan menjadi masa ketika semangatnya kesungguhannya daya tahan mentalnya kerja kerasnya kecerdasannya dan lain-lain itu berada pada puncaknya melainkan justru sebaliknya sehingga kalau tersebaliknya itu remaja kan dalam Al-Quran disifatnya dengan sifat asyudah asyudah itu berarti kan puncak-puncaknya kan puncak dari segala kebaikan puncak dari segala potensi itu ada pada masa muda seharusnya sehingga sampai-sampai dikatakan ala laytashabab yaudu yauman ketahuilah andai kata masa muda itu yaudu kembali yauman sehari walaupun cuma sehari tok walaupun cuma sehari fa'akbiruhu bima fa'alal fa'alal musyib maka maka aku akan aku beritahukan penyesalan dari orang-orang yang al-musyib itu yang sudah sudah lansia sudah tua andai andai saja orang tua itu lansia lansia itu diberi kesempatan untuk kembali muda sehari saja misalnya akan akan memberitahukan penyesalan orang-orang tua apa sih apa namanya hal yang paling disesari dari berlalunya masa muda itu insya Allah artinya kita perlu persiapkan anak-anak dan apalagi kalau baru masuk dia baru masuk SMP baru masuk SMA merupakan momentum terpenting dari sekolah dari orang tua untuk apa namanya untuk membangkitkan orientasi untuk membangkitkan motivasi untuk membangkitkan arah membangun komitmen pada diri mereka insya Allah insya Allah berarti peran orang tua itu sangat berat ya jadi bukan hanya menanamkan saja bukan hanya membangun dari awal tapi juga menjaga ya karena yang paling sulit itu menjaga bahkan kalau di apa namanya Ibnul Jauzi itu Masya Allah beliau mengatakan man riziko waladan barang siapa diberi rezeki seorang anak wal yaj dahid maahu maka hendaklah dia itu bekerja keras bersamanya jadi bukan cuma itu bekerja keras saya merom baca ini ya Allah begini ya hasil dari ulama-ulama terdahulu itu dan itu dimulainya kapan bukan dimulainya kapan berarti ini panjang kalimatnya tapi kemudian dikatakan oleh Ibnul Jauzi itu dan apabila telah mencapai usia 5 tahun fa'idha balarul khumsasinin apabila telah mencapai usia 5 tahun hendaklah dia mengajarinya untuk menghafalkan ilmu belum mendidikan ilmu baru menghafal menghafalkan ilmu tapi kita gak bahas ini tentu saja ya tetapi ini semua merupakan pelajaran Masya Allah betapa pentingnya itu dan disini memang kita mendapati ini ini gak bisanya ambil lalu saja kita masukkan anak ke ma'at kita masukkan anak ke pondok itu bukan membuang mereka ke penjara suci bukan menyingkirkan kesultan dari rumah bukan kalau kita membuang anak ya anak akan merasa dibuang tetapi kita bawa kesini ini bagian dari bekerja keras bersama anak anak bukan karena bapak gak sayang kalau bapak kirimkan kamu jauh-jauh bukan berat mengirimkan kamu kamu tinggalkan itu kalau bisa itu menarik dekat tapi kamu perlu meninggalkan rumah belajar tempat yang jauh itu agar agama ini melekat pada dirimu agar hatimu hidup agar hatimu itu berakal agar kamu terpimpin dan sejenis itu ya Allah Alhamdulillah Masya Allah banyak sekali pelajaran yang telah kita dapat ya terutama bagaimana pemuda itu bisa menumbuhkan rasa tingginya jadi dimulai dari bagaimana kita lisan yang baik agar ahlak kita menjadi baik lalu bagaimana kita tetap menanamkan dalam diri kita apa ma'ali Al-ma'ali wal-ma'karim jadi rasa tinggi bagaimana kita menanamkan hal-hal baik itu agar hal-hal buruk dari dalam kita itu keluar agar kita yang dibikinkan mesti kebaikan apa yang bisa saya lakukan kemuliaan apa yang bisa saya lakukan sehingga dia tidak mudah bergeluh kesah kenapa ketika mau bergeluh kesah manudong ya kalau dalam buku itu kan saya cita Jenderal Sudirman kalau kita merasa capek Jenderal Sudirman paru-parunya cuma satu dan itu pun sakit pula kan digendong dan itu tidak menghalanginya kalau kita tengok lagi nanti sejarah-sejarah muslimi ini kita ingat Ibn Mas'ud kakinya besar sebelah nanti kita tengok lagi ada sohabat yang sangat mas'ur tapi yang dilupakan orang adalah bahwa ini walaupun kalau dalam kasus yang satu ini bukan sejak bukan sejak kecil ya ya ini Abdurrahman bin Auf itu kakinya ada yang apa namanya ya berkekurangan yang satu ketika ada perang nanti ada sohabat yang lain salah satu sohabat yang sangat banyak sumbangannya bagi agama ini dalam hal-hal rata dalam hal-hal di luar Uthman bin Affan di luar apa namanya di luar Abdurrahman bin Auf dan itu juga memiliki masalah salah satu kakinya sulit untuk digerakkan tapi itu tidak membuat membuat sohabat-sohabat ini berhenti dari bergerak melakukan kemuliaan-kemuliaan sehingga kalau kita melihat itu anak-anak melihat bagaimana dulu para ulama itu belajar untuk ilmu apa alasnya untuk mengeluh sudah lumayan lama ya tiba-tiba sudah hampir satu jam mungkin ada sedikit penutup dari Ustaz kepada mungkin kepada saya yang masuknya masih termasuk pemuda jadi masih belum menikah dan sebagainya dan juga kepada para orang tua yang sedang menitipkan anaknya di pondok juga mungkin kalau untuk orang tua mari kita anggap kembali perkataan dari apa namanya Ibnul Jauzi tadi menrezik kewaladan barang siapa yang diberi rezeki seorang anak banyak loh yang sampai nangis-nangis sampai usaha kesana-sini gak dikarunia anak loh kalau kita dikarunia anak dikarunia anak maka hendaklah dia bekerja keras bersamanya saya baca ini saya jadi dengar-tengar merenung saya ini termasuk apa enggak ya termasuk apa enggak ya dan perhatian utama kita itu bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh karena diantara hal yang bermanfaat itu setelah kita tidaklah wala dan solehan taruhkah anak soleh yang ditinggalkan bukankah apa namanya anak soleh yang mendoakan iya dalam hal lain begitu tapi saya sebutkan ini adalah agar kita melihat bahkan disitu berdoa pun enggak disebut sehingga jangan keliru bukan doa anak yang paling penting itu yang paling penting itu kesolehannya kejuali bagi orang tua yang tidak dituntut untuk untuk mensolehkan anak maksudnya siapa itu orang tua yang anaknya mati ketika bayi kan enggak ada tuntutan untuk anaknya yang disoleh yang kedua kalau misalnya dia punya anak dan anaknya itu termasuk yang tidak dikenai beban syariat siapa itu yang idiot misalnya maka tidak dituntut untuk mensolehkan anaknya tapi yang dituntut adalah ridha dalam menjalankan amanah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebaikan kemudian bagi yang lainnya bagi kita semua ini hendaklah kita ini apa namanya kita ini hendaklah saya sering mengatakan bahwa kenapa sih kita ini kok mikirnya rumit-rumit bukan enggak perlu berpikir dalam Al-Quran Al-Karim kita sering sekali dihadapkan pada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pentingnya kita berpikir dan mendayak gunakan akal dan celahan terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya tetapi maksud saya adalah mari kita itu berusaha memperhatikan memikirkan apa yang perlu dipikirkan kaitannya dengan bekal sebagai orang tua kalau agama ini menyuruhkan sesuatu pastilah sudah ada tentunannya dan ada rambu-rambunya kita menjadi bingung manakala kita mendidik anak tapi kita tidak memperhatikan tentunannya apalagi mendidik anak ini merupakan satu dari dua pintu utama syaitan menggelincirkan manusia pintulannya apa harta di ayat yang lain kita ditunjukkan syaitan itu bahkan mengerahkan segala daya upayanya mengerahkan bolo-bolonya itu untuk menggelincirkan manusia dalam bidang apa harta di sini harta habis itu apa wal-aulat dan anak jadi karena itu dalam dua hal ini hendaklah kita ekstra perhatian tidak mungkin kita diperingatkan dengan peringatan yang tegas dan keras itu kecuali pastilah tentunannya Wallahu'alam Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jazakallah atas ilmunya yang sangat banyak sekali ada salah satu kalimat yang sangat menyentuh saya innal fatah mayakulu ha'anada eh laysal fatah mayakulu kanabi begitu kalau ungkapan asdiri adib innal fatah mayakulu ha'anada laysal fatah mayakulu kanabi tapi kalau ungkapan yang populer adalah laysal fatah mayakulu kanabi tapi ungkapan aslinya yang awal yang awal jadi jadilah dirimu inilah dadaku inilah aku mungkin itu dari perbincangan kita pada siang hari yang sangat padat yang sangat kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu buat kolesterol karena daging jadi perbedaannya sangat berat sangat padat tapi kalau daging semua itu gak pas daging semua itu yang dibagikan saat korban kalau manusia daging semua gak bisa jalan oh iya harus ada tulang masya Allah masya Allah mungkin begitu teman-teman kajian kita pada siang hari ini kajian parenting kita pada siang hari ini mungkin kita cukupkan dulu semoga kita bisa berkumpul kembali di lain waktu terima kasih pada para penonton jangan lupa kalau misalnya ada tanya-tanya bisa di sosial masyarakat ya insya Allah semoga walaupun ada kalanya saya jawab melalui reels ada kalanya saya jawab melalui artikel tetapi saya sekarang saya mau bertimbangkan untuk jawab itu dengan menyebutkan pertanyaannya walaupun gak menyebutkan nama orangnya karena beberapa itu saya nanggapi pertanyaan saya itu kan gak begitu mengikuti isu-isu di media sosial tetapi ketika membahas selalu dikira meng-counter seseorang tidak enak padahal tidak ada niatan untuk kesana seringkali seringkali dari pertanyaan di acara-acara mari kita cukupkan dulu acara kita pada siang hari ini terima kasih saya Fatih mohon maaf tidak banyak salah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'anikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh